Pemirsa Polda Metro Jaya telah memulangkan 1.057 orang pendemo ke pihak keluarga. Sementara 135 orang lainnya yang terindikasi terlibat dalam kasus kerusuhan hingga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Usai menjenguk sejumlah anggota Polri, TNI, serta masyarakat yang menjadi korban kerusuhan pasal demo aksi menolak pengesahan RUU Omnibus Law. Polda Metro Jaya, Irjen, Nana, Sujana mengungkapkan dari 1.192 orang pengunjuk rasa yang sempat diamankan 1.057 orang diantaranya telah dipulangkan ke pihak keluarga. Sementara 135 orang lainnya yang terindikasi terlibat dalam kasus kerusuhan hingga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di gedung Polda Metro Jaya. Pihaknya masih akan mendalami terkait peran dan motif para pelaku kerusuhan hingga berakibat pada perusakan dan pembakaran fasilitas umum tersebut. Sampai tadi malam sudah kami pulangkan sekitar 1.057 orang sudah kami pulangkan dan masih ada 135 orang ini dalam proses pendalaman ya dalam proses pendalaman terkait peran dalam aksi anarkisme. Sementara itu Kompolnas berharap agar Kapolda Metro Jaya dapat menindak degas pelaku kerusuhan yang menimbulkan korban serta kerusakan di sejumlah fasilitas umum. Kujur rasa boleh dan diatur oleh undang-undang tapi hal-hal yang kemudian negatif itu yang dilarang. Sehingga dengan demikian kami juga Kompolnas berharap Kapolda berani kemudian tegas menindak hal-hal yang sudah melakukan pelanggaran itu. Seperti diketahui sebelumnya pada Kamis 8 Oktober lalu gelombang demo penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Aksi demo ini berujung ricu hingga terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian dan berujung pembakaran dan pengurusakan sejumlah halte busway. Dari Jakarta, Ryo Manik melaporkan.